Hai, selamat datang kembali di channel Neokristal Tarot bersama saya Kak Tika Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini Kita ketemu lagi di Pilih Batu Untuk melihat 7 hari ke depan energi kamu terkait dengan sumber keuangan Dari mana datangnya uang, rezeki kamu, uang yang datang Oke, dan ini bisa saja berbicara tentang karir kamu, bisnis kamu, pekerjaan, kegiatan Atau rezeki dari pemberian seseorang Atau sesuatu yang sedang kamu perjuangkan Atau yang tidak diduga Disimak video ini dari awal sampai akhir Agar kamu memahami dan mendapatkan energi positifnya Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini Dan subscribe juga channel kedua saya, channel Kak Tika Kamu cari di kolom pencarian Youtube Kak Tika Tarot Maka akan muncul channel saya Yang didalamnya tentang pembacaan kartu tarot Dan energi Twin Flame periode setiap bulan Dan follow juga Instagram Kristal Tarot Indonesia Karena disana saya juga sesering mungkin post pick a card Pilih kartu dengan foto Mungkin ada teman-teman yang menyukai pick a card Karena ingin mendapatkan bimbingan dari pemilihan kartu Jadi silahkan kamu follow Instagram Kristal Tarot Indonesia Oke Nah untuk kamu yang ingin menonton semua video-video di channel ini Lebih awal join membership Lihat linknya pada deskripsi video ini Oke Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar Silahkan lihat pada deskripsi video nomor Whatsapp saya Untuk mempertanyakan Harganya Jangan zoom kan Oke Teman-teman sudah lihat ya Disini ada batu Warnanya hijau Ungu Dan biru Oke Yang mana saja saya Lebih dulu membacanya Maka teman-teman berpatokan pada warna batunya ya Saya akan shuffle lebih dulu Oke Saya mengikuti intuisi saya Mengambil kartunya Dan saya akan ambil juga Dari kartu pentacles disini Oke Satu kartu lagi dari angels Untuk guidance nya Yang pertama saya akan baca Dari hijau dulu ya Ini saya mundurin dulu Tetap disini Supaya teman-teman ngejaga ya Kartunya gak saya buka Oke Untuk warna hijau Kita lihat Sumber duit Dari mana datangnya Wow Knight of Cups Dan Four of Wands Wow Oke The Fool Dan Angel guidance nya disini Kemudian 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 Dua kartu Sudah Sudah memantau Sudah memantau kamu Dari energi cinta Dia langsung Dia langsung menawarkan kamu Tentang Fasilitas untuk kamu Kalau kamu disini Kalau kamu disini setuju Untuk menerima dia Sebagai seseorang yang Terkait dengan kehidupan kamu Oke Ya disini juga kartunya Relationship Harmony Ya Ada relationship baru Yang akan kamu jalin Ini bisa saja terkait dengan Bisnis karir Atau Pekerjaan We angels are opening The hearts of everyone Involved Arguments and conflicts Are being resolved now Oke Jadi disini dikatakan Archangel Requel Ya Jadi Malaikat penjaga kamu Membuka Aura kamu Agar kamu disini bisa Menarik bagi orang lain Dan juga Orang lain itu Merasa tertarik Ingin mendekati kamu Tanpa ada rasa takut Tanpa ada rasa ragu Dengan the full disini ya Akan ada satu hubungan Yang baru Awal baru Kerjasama baru Oke Dengan the high priestess Dan the fin Disini hati-hati Karena ada iblis Yang membisikkan Kepada kamu Oh bisa nih Mungkin dari Rekan kerja Bisa jadi Teman Lebih dekat nih Atau bagaimana Atau terkait dengan bisnis Karir dan pekerjaan Disini Mungkin ada Bisikan-bisikan iblis Yang mengatakan Kepada kamu Naikin aja Jangan mau Harga segitu Kamu bisa kok Dia sepertinya Udah mau banget nih Udah minat banget Itu dihindari Bekerjalah dengan Profesional Dan standarnya kamu Jangan terlalu Melebih-lebihkan Ya Karena ini orang Memang bener-bener Tertarik sama kamu Tapi energinya Knight of cup Seperti lumba-lumba ini Ya sangat lincah Jadi kalau Dia ngerasa Teg Nggak enak hati Ya udah Dia let go Oke Jadi Waspada Dengan kecerobohan Ya Semuanya positif Jika kamu disini Bisa membawa diri Secara positif Hindari Devine ini Hindari Bisikan iblis Kodaan Dan rayuan Disini ya Oke Untuk kamu yang memilih Batu Batu hijau The head princess disini Menggambarkan kamu tegas Hitam katakan hitam Putih katakan putih Jadi Kalau Seseorang ini datang Dengan alasan bisnis Tapi dia pengen deket Kamu Tunda dulu Ditundanya apa Bicara hati ke hati Itu ditunda Bisnis ya Bisnis dulu dong Ya Setelah nanti Bagaimana bisnis berjalan Kalaupun dia Ingin melakukan pendekatan Dalam bisnis itu Nggak apa-apa Itu tergantung Bagaimana kamu Oke Intinya Kamu pertegas aja Awalnya ketemu Karena apa Bisnis bukan Ya Bisnis is bisnis Ya Disini ada Four of Wands Ada Pondasi kehidupan Kamu yang semakin Menguat Dengan hadirnya Penawaran ini Dengan hadirnya Rezeki ini Ada awal baru Relationship Harmonies Wow Oke Baik Saya pikir cukup Sampai disini Untuk kamu yang memilih Batu warna hijau Dan kita akan lanjut Untuk Pemilih batu Warna ungu Oke Ini saya bersihkan Terima kasih Bye Ya Kita lanjut Untuk batu Warna ungu Teman-teman yang memilih Batu warna ungu Kita lihat Sumber duit yang datang Wow The sun Bulala Dan ada Four of Pentacles Dan ada The hangman Dan teaching and learning Kemudian ada Tujuh koin biru Dan lima koin merah Oke Elemen air Dan elemen tanah Untuk kamu yang memilih Batu warna ungu Sepertinya ini ada Kaitannya dengan Anak Anak kamu membutuhkan Biaya Membutuhkan Dana Disini Entah ini untuk Pendidikan Entah ini untuk Kelahiran Kamu ingin melahirkan Anak ya Sudah saatnya Atau memang Hal-hal terkait Dengan liburan Atau ya Apa saja disini Kuat saya rasakan Ada kaitannya dengan Anak Tapi dengan Kartu desan Ini adalah Awal kebahagiaan Yang kamu rasakan Dengan Four of Pentacles Saya merasakan Disini kamu sudah Beberapa saat Berhemat ya Menekan Pengeluaran Terkesan kamu Disini Sangat irit Bahkan Ada yang melihat Kamu itu Kok susah banget sih Diajakin ngumpul aja Kok gak mau Gitu ya Alasan kamu Ya Ini kan masih Covid nih Jadi saya gak Mau keluar dulu Saya pengen Di rumah aja dulu Kalau mau dibilang Takut ya Iya deh Apa aja Alasannya pun Boleh deh Padahal kamu disini Emang sedang Menekan pengeluaran Kamu untuk Tidak banyak Terhambur-hamburkan Disini ada Impiannya Angan-angan Kamu punya banyak Harapan Entah ini ada Kaitannya dengan Anak Atau memang Bisnis karir kamu Atau Pekerjaan Dan kegiatan Kamu ke depannya Oke Jadi disini Ada The hangman Saya merasakan Situasi kamu Saat ini Memang Sedang dalam Penghematan Teaching and learning Ini Seperti Keep an open mind Jadi Kamu disini Harus lebih terbuka Harus lebih Banyak Bersosialisasi Kalau kamu disini Bisnisnya melalui Online Maka kamu disini Harus banyak Ramah-tamah Kepada Orang-orang Tidak menutup diri Dan tidak terlalu Sering Berfikiran Overthinking Kemudian Learn new ideas Jadi Kamu Akan mendapatkan Banyak ide Jika kamu disini Bersosialisasi Karena ide yang datang Itu melalui Bagaimana kamu Terbuka Kepada orang lain Dan orang lain Juga akan terbuka Ngasih saran Sama kamu Atau menceritakan Bagaimana caranya Dia sukses Tidak akan semuanya Bisa kamu Adopsi Tapi Akan ada Salah satunya Yang merasa Oh Benar juga Ini katanya Dan kamu akan Bisa Belajar Dari banyak Mendengar Dari banyak Merasakan Dari banyak Menyaksikan Oke Nah Rezeki kamu Pada periode ini Kamu akan dapatkan Dari Public Ketika kamu disini Banyak terbuka Kepada orang lain Say hello Atau bagaimana ya Disini akan ada Orang-orang yang peduli Kepada kamu Bisnis kamu akan lancar Dagangan kamu akan laris Kemudian Ya Disini ada keberhasilan Ada kesuksesan Ya Ada pencapaian Yang kamu Rasakan Kok Lebih Daripada apa Yang kamu bayangkan Selama ini Mungkin yang kamu Bayangkan selama ini Itu Standarnya saja Tapi ternyata Ini lebih Daripada yang Kamu duga Bahkan orang-orang Yang selama ini Diem Gak mau komunikasi Sama kamu Kayak Gak ada Respon sama kamu Tiba-tiba Menghubungi kamu Oke Ya Dari Four of Pentacles Disini mengatakan Jangan terlalu pelit Untuk diri sendiri Ya Cobalah Fleksibel Dan nikmati Rezeki yang datang Jangan terlalu banyak Menabung Untuk hal-hal Yang kamu gak tahu Kedepannya Terkadang kita menabung Untuk menunggu Ketika kita sakit Untuk beli obat Atau kita menabung Untuk menunggu Datangnya kesialan Dalam kehidupan kita Jadi Enjoy saja Lepaskan saja Dan nikmati Kalau ada rezeki yang datang Ya Kalau memang pengen makan enak Ya dibeli Ya Ketika kita sakit Juga kita gak bisa Makan enak Bahkan makanan yang enak Juga Kita gak nafsu Untuk mencicipi Jadi Kamu disini harus bisa Menikmati Kehidupan kamu Karena saya rasakan Disini Kamu terlalu banyak Seperti tanggung jawab ya Mungkin kamu ikut Kreditan A B C D Arisan A A, B, C, D Atau Apa namanya itu ya Uang tabungan ya A, B, C, D Jadi kamu bingung Gaji setiap bulan Atau penghasilan kamu Kamu tutupin Untuk A, B, C, D Yang pada akhirnya Akan menekan Untuk makan enak Atau untuk Hidup nyaman Disini kamu Relak Sakit-sakitan Ya Berderai keringat Demi nutupin Hal-hal yang Kamu bayangkan Di depan Kamu bayangkan Kedepan Oke Sepuluh bulan lagi Saya akan dapat uang Sekian puluh juta Jadi saya harus Bekerja keras dari sekarang Untuk nabung Sama si Ono Hal-hal yang kita Tidak duga Bisa saja terjadi Percayalah kepada Diri kamu sendiri Kalau mau nabung uang Ya sama diri kamu sendiri Atau yang paling resmi Bank Kalau memang Bank juga Meraibkan uang kamu Artinya memang Ada kesialan Di dalam diri kita Diri kamu Yang perlu Untuk Dibersihin Ya karena Memang Yang paling aman Itu bank Tidak kepada orang lain Menyimpan uang Atau Menitipkan uang Percayalah terhadap diri sendiri Oke Disini Kamu akan dapat rezeki Ya Dapat rezeki Dari Kesuksesan kamu sendiri Keberhasilan kamu sendiri Karena ini periodinya 7 hari 14 hari ke depan Bisa saja Kalau setelah kamu Menonton video ini Kamu lebih terbuka Kepada orang lain Kamu lebih ramah Kemudian kamu juga Lebih loyal Terhadap diri kamu Dan terhadap orang-orang Yang kamu sayang Lihat 7 hari ke depan Apa reaksinya Yang datang Di dalam kehidupan kamu Oke Ada desan disini Komen Kalau kamu Mendapatkan Energi positif Dalam 7 hari ke depan Oke Saya pikir cukup Sampai disini Kita akan lanjut Untuk teman-teman Yang memilih batu Warna biru Ini saya bersihkan Oke Kita lanjut Untuk yang batu Terakhir Warna biru Oke 6 pedang 10 Tongkat Dan 7 Koin Kamu sedang menunggu Ini ya Menantikan Hasil kerja keras Kamu disini Dan ada courage Oke Oke 7 pedang Kamu takut disini Terhadap Pekerjaan Kamu sendiri Jadi kamu ngerasa Bisa gak nih Saya selesaikan Mampu gak saya ini Karena yang kamu harapkan Adalah hasil dari pekerjaan ini Uangnya Oke Jadi kalau Kamu memang Udah gak mampu Minta bantuan teman kamu Minta bantuan orang lain Kalau kamu gak Bisa Memberikan mereka uang Ya Ngomong aja Terus terang Saya gak bisa Kasih kamu uang Tapi saya sebenarnya Butuh bantuan Kalau kamu mau bantu Saya sangat bersyukur Nanti kalau saya Udah dapet uangnya Saya akan kasih Kamu sebagian Tapi saya gak bisa bilang Bisa kasih berapa Tentu Ada Orang-orang yang Di sekitar kamu Bagian dari teman kamu Bagian dari keluarga kamu Yang mau menolong kamu Oke Dengan Seven of Pentacles Rezeki Keuangan kamu Sudah di depan mata Selesai pekerjaan kamu Ini kamu akan Mendapatkan rezeki ini Dan Rezeki dadakan lainnya Delapan 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 Dan tujuh Rezeki dadakan lainnya Saya rasakan disini Datangnya dari Kalau kamu sudah punya Anak yang bekerja Disini datangnya dari Anak kamu Anak kamu akan kirim Uang sama kamu Atau Akan kasih sesuatu Kepada kamu Yang kamu rasa Bahagia banget Disini Karena anak kamu disini Memang ada niat Untuk memberikan sesuatu Kepada kamu Oke Ini rezeki dadakannya Ini rezeki dadakannya Atau disini Kalau kamu Seorang anak Maka Ini akan kamu dapatkan Dari orang tua kamu Rezeki dadakannya Oke Disini ada Courage Be courageous And stand up For your beliefs Jadi kamu disini Harus Yakin terhadap Diri kamu sendiri Kalau kamu ingin Analisis-analisis lagi Pekerjaan kamu Karena Ini adalah momen Dimana kamu Bisa menghadapi Rasa takut kamu Jangan pernah takut Menerima Tawaran pekerjaan Dari orang lain Jadi Kalau kamu Ditawarin Project Atau pekerjaan Oleh orang lain Sebenarnya orang lain itu Sudah melihat kinerja kamu Makanya dia datang Sama kamu Kalau kamu ragu Ya klien Atau customer Juga akan ragu dong Kalau kamu disini Ngerasa Aduh Saya kayaknya gak bisa Ninerima Pekerjaan yang dia kasih Tapi saya suka nih Duitnya Oke kamu cari ahli Yang bisa bantuin kamu Siapa yang lebih ahli Di bidang ini Katakan bisa Tapi kamu upayakan Dikerjain Intinya Customer puas Klien kamu puas Dan senang Ya Tapi jangan menipu Ya Kamu cari Siapa yang ahli Yang bisa bantu kamu Dan persenannya Nanti bisa dibagi dua Oke Pekerjaan kamu selesai Ini kamu tinggal Tanduk Koin-koinnya akan jatuh Ya Butuh waktu Jadi kalau ini Saya katakan Energinya tujuh hari Kedepan Maka Jika kamu Ketika menonton video ini Menunggu tujuh hari Kedepan Bisa saja Tujuh hari Atau empat belas hari Ini koin-koinnya jatuh Dan datang dalam kehidupan kamu Juga di sini Juga di sini ada Kiriman Ya Atau pemberian Yang tidak kamu duga Dari seseorang Yang Bekerja keras Untuk kamu Dan niatnya adalah Untuk memberikan Sesuatu kepada kamu Untuk membahagiakan kamu Oke Kalau kamu tidak punya anak Ya ini Kamu dapatkan dari seseorang Bisa saja Ya Oke Baik Saya pikir cukup sampai di sini Semangat terus Untuk mencari rezeki Yang halal Dengan tidak menyakiti Orang lain Dengan memberikan manfaat Kepada manusia lainnya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa di like Comment share Yang ingin personal Ready Murbayar Silahkan hubungi Kak Tika Lihat pada deskripsi video Salam hangat penuh cinta Bye